assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini ya kali ini gue akan review hiasan aquarium yang banyak juga bertebaran di video shopee racun itu ini adalah hiasannya gak bentuknya kayak gini teman teman sekecil ini kurang lebih mungkin 7 cm atau 5 cm nanti dia akan dapat si unit gokunya ini nih di belakang rambutnya ada pelampungnya jadi dia tuh akan kelihatan nambang efek nambang itu dari pelampung terus nanti dikaitin ke tali kenur nah bagian berikutnya ini adalah tanaman hias aquarium teman teman sebenarnya kayak kayu sama mos doang gitu atau lumut jawa nah disini tuh dibikin sama bonsai gitu jadi kalau misalnya teman teman mau cari hiasan aquarium yang kayak pohon-pohanan gitu tanaman atau terarium gitu kita nanti bisa teman teman cari keywordnya itu bonsai aquarium gitu jadi ini gue sebut aja bonsai aquarium nah paketnya pasti di packingin kayu gitu karena di dalam paketnya ini ini dia itu rakitan gitu ada kayu terus di tempel-tempel sama si mosnya ini siapong mos nanti kita akan lihat isinya sebentar lagi nih teman ini nah paketnya kayak gini teman 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 bisa lihat disini teman 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 kita lihat adalah batang kayunya gitu ya disini gue beli model yang kayak pohon-pohanan gitu jadi ada kayak kayu-kayu yang di bawah nah teman teman disini bisa lihat mos-mosnya rapet banget teman 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 terus di bawah ini juga ada mos-mosnya dikit ini panjangnya kurang lebih itu 25 cm terus tingginya itu kurang lebih 23 cm jadi sebenernya untuk aquarium yang nanti akan gue tunjukin itu untuk di aquarium biasanya itu tergolong kecil tadi aku pengen masukin di tengah tapi karena ukurannya kecil jadi kayaknya kayaknya bagus di pinggir-pinggir gitu nah tampilannya juga ini cuma ada tampilan depannya jadi nggak bisa dibolak-balik gitu teman kalau dilihat dari belakang ya belakangnya kopong aja gitu nah ini jadinya teman teman nah gua punya kayak gini kurang lebih ya kalau menel dua jam mungkin talinya enggak terlalu kelihatan ya itu juga pohon bonsainya akhirnya gue taruh di pojok kiri karena kalau di tengah terlalu kecil tingginya juga enggak kurang bagus ya ini ya tuh kayak cebo gitu ini gua punya nah gua punya tuh ini gua gerak-gerak gitu tapi kalau misalnya lagi kita masih makan ikan terus pelampungnya itu disondorong-dorong kita dorong-dorong sama ikannya nanti si pelampungnya ini akan ngedorong si gua punya tapi enggak sekencang ini sih kalau ini gua tarik manual ini ya mungkin cukup sekian ya review dari gua mudah-mudahan teman teman terinspirasi kalau mau beli hias aquarium semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih